Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Tentang cara merubah settingan rumus Excel Dari titik koma menjadi koma Atau sebaliknya Dan tutorial ini saya buat berdasarkan pertanyaan Dari teman-teman yang banyak bertanya tentang Cara merubah settingan rumus Excel ini Sebagai contoh Ini ya Settingannya ini menggunakan Titik koma yang ini teman-teman ya Bisa di cek Karena ada beberapa laptop yang settingannya disini Menggunakan koma Oke sekarang kita coba Rubah ya Langkahnya adalah Dengan cara kita masuk di control panel Yang ini ya Oke akan tampil seperti ini ya Teman-teman bisa arahkan mouse nya disini Di clock and region yang ini ya Pilih Oke tampil seperti ini Nah disini saya menggunakan format Indonesia Sehingga dia disini muncul Titik koma Ya Nah seandainya ini saya ubah dengan settingan Menggunakan Bahasa Inggris ya Misal saya ubah disini pakai English Oke kita pilih United Kingdom Nah disini akan muncul koma Nah disini akan muncul koma Yang ini ya teman-teman bisa lihat Koma ya Kita klik oke Kita coba apply Kita oke Nah disini kita lihat Nah sekarang dia akan berubah menjadi koma Ini ya Karena disini settingannya menggunakan English Sehingga akan muncul disini Koma Seperti itu teman-teman ya Oke nah sekarang saya akan ubah lagi Dengan menggunakan titik koma Ya klik lagi yang Kontrol panel Yang ini ya Silahkan pilih disini Indonesia Cari Iii Indonesia ya Oke yang ini Sudah muncul Kita cek disini Nah disini akan muncul titik koma Ya Kita coba oke Apply dan klik oke Nah disini akan muncul Titik koma Ini ya teman-teman Oke ini saya hilangkan Saya tarik disini Nah semuanya akan menggunakan Titik koma Ya Di bawah juga sama Ini ya Jadi seperti itu langkahnya teman-teman ya Jadi yang bertanya tentang Bagaimana cara merubah settingan Rumus Microsoft Excel Dari titik koma menjadi koma Atau koma menjadi titik koma Maka langkahnya seperti ini ya Jadi teman-teman bisa Cek di kontrol panel Sehingga tampil seperti ini Silahkan pilih yang ini ya Kemudian nanti disini Di format Atau di region ini Silahkan tentukan Negara Atau bahasa yang akan digunakan Kalau bahasa Indonesia Berarti dia menggunakan titik koma Kalau bahasa Inggris Berarti dia menggunakan koma Dan begitu seterusnya Oke teman-teman Saya kira ini Tutorial singkatnya Bagaimana cara kita Merubah settingan Rumus Microsoft Excel Dari titik koma menjadi koma Atau sebaliknya Dari koma menjadi titik koma Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Dan belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk menonton Kita bertemu di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton